Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mursida Saya dari program studi Pendidikan Biologi Kelas Biologi B Fakultas Keburuan dan Ilmu Pemerintahuan Disini saya akan menjelaskan Tentang masuknya air Padat tumbuhan Dimana peristiwa masuknya air padat tumbuhan Diawali dengan proses penyerapan Air dan zat haram Yang terdapat di dalam tanah Akar menyerap air dari lingkungan Sekitarnya secara otomatis Akar juga menyerap mineral Dari lingkungan sekitarnya bersamaan Dengan penyerapan air Air masuk dalam akar Melalui rambut-rambut akar Rambut akar akan Meningkatkan Luas permukaan akar Dan dapat meningkatkan jumlah air Yang diserap atau diambil Oleh tumbuhan Air dan garam mineral dari tanah Memasuki tumbuhan Melalui epidermis akar Menembus kortex Akar dan masuk Ke dalam stele Dan kemudian Mengalir naik ke pembulu silem Sampai ke sistem tunas Sistem pengangkutan pada tumbuhan Terdiri dari dua Macam pengangkut Yaitu Pengangkut ekstrafaskuler Dan intrafaskuler Satu Pengangkut ekstrafaskuler Adalah pengangkutan Yang berlangsung di luar berkas Pembuluh pengangkutan Dua Pengangkutan intrafaskuler Adalah pengangkutan Yang berlangsung di dalam Pembuluh kayu Atau silem Dan pembuluh kulit Demikian penjelasan Dari saya Kurang lebihnya Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!